Kelangkaan minyak goreng dan harganya yang mahal turut bertampak pada pelaku UMKM. Pembuat kerupuk atom yang merupakan oleh-oleh khas Natuna mengalami penurunan omset hingga 30%. Pembuatan kerupuk atom di Kabupaten Natuna ini seolah-olah tampak seperti biasanya. Namun ternyata mereka mengalami imbas akibat langka dan mahalnya minyak goreng. Dalam memproduksi kerupuk atom, UMKM yang memiliki nama kembang jadi ini membutuhkan 50 kg minyak goreng. Tetapi sekarang mereka hanya bisa menggunakan 30 kg saja. Sementara hasil produksi kerupuk atom yang merupakan oleh koleh khas Natuna ini terbilang cukup menurun akibat minyak goreng yang langka. Biasanya pelaku UMKM ini memproduksi 100 kg kerupuk atom perharinya. Kini hanya dapat membuat kerupuk atom sekitar 70 kg. Biasanya kami minyak goreng 100 kg jadi 70 kg. Kemakaian minyak kami 50 kg. Sekarang cuma 30 kg. Omset menurun tak? Menurun, omsetnya menurun. Pak minyak sendiri sulit tidak didapat? Minyak agak sulit. Dijatah tak? Ya. Dijatah tidak di sini? Ada juga jatah. Kami sudah cuma dapat dua kotak satu hari. Tapi tidak dapat lagi. Tidak dapat lagi. Cuma tiga kali dapat. Itu saja. Pelaku UMKM di Natuna berharap agar nantinya minyak goreng mudah ditemukan dan usahanya tetap bertahan. Selain itu harganya dapat kembali normal terlebih saat bulan Rucir Ramadan nanti. Selain minyak goreng, harga kebutuhan bahan pokok dan gas LPG juga melambung tinggi. Dari Natuna Alvi Arrasid, Ainews melaporkan. Perhelatan Musabak Wahtilawatil Quran tingkat Kabupaten Lingga resmi ditutup. Lagi-lagi, kecamatan Singkep Barat Raih juara umum tiga kali berturut-turut.